Intro Ya, jelang timnas Indonesia U16 vs Vietnam di biala FFU16 2022 Bima Sakti sudah kantongi catatan penting Pelatih timnas Indonesia U16 itu mempelajari cara permainan Vietnam di dua laga sebelum bersuat timnya Hari ini Bahkan ia sudah tahu cara membongkar pertahanan Vietnam Sebab demikian Bima Sakti sudah disiapkan strategi G2 di laga pamungkas grup A biala FFU16 2022 nanti malam Seperti diketahui timnas Indonesia U16 bakal bersuat Vietnam Laga ini tersaji pada Sabtu 6 Agustus 2022 malam pukul 20 waktu Indonesia Barat di Stadion Mangkoharjo Sleman Sebelum laga tersebut Bima Sakti mempelajari cara main lawan Hal itu diketahui oleh lewat rekaman pertandingan Vietnam sejak laga pertama di grup A Pelatih 46 tahun itu pun yakin bahwa taktiknya bisa menghancurkan tim lawan Hari ini kami latihan small shaded game dan simulasi bagaimana taktik kita dapat menghadapi perlawanan Vietnam nanti Ucapnya usai latihan pada Jumat 5 Agustus 2022 dilansir laman resmi PSSI Kami ada videonya mereka punya organisasi permainan yang bagus dan rapi Jadi kami latihan bagaimana cara membongkar pertahanan serta antisipasi serangan mereka Lanjutnya laga ini merupakan partai hidup mati bagi kedua tim Sebab pemenang laga ini dipastikan melenggang ke babak semifinal sebagai juara grup Namun secara hitung-hitungan timnas Indonesia U16 memiliki keuntungan lebih besar ketimbang rivalnya Pasalnya mereka hanya butuh imbang untuk lolos ke semifinal Hal ini disebabkan sekuat Garuda memiliki selisih gol lebih banyak dengan 11 berbanding 9 Meski begitu Bima Sakti tetap bertekad untuk memenangkan pertandingan Dia tidak mau nasib timnya di kompetisi ini bergantung kepada hasil tim lain Sebatas informasi, peraturan di piala FFU16 2022 ini Menempatkan 3 tim pemuncak klasmen yang berhak melaju ke semifinal Ditambah 1 runner-up terbaik di antara grup A, B, dan C Terima kasih telah menonton!